Intro Informasi selanjutnya yaitu jelang gelaran GFC 2021 Ajang parade busana Jember Fashion Carnival GFC 2021 dipastikan kembali akan digelar bulan November mendatang Seperti yang dilansir dari media cyber r.moljatim.com bahwa pada hari Minggu 24 Oktober kemarin jajaran manajemen GFC telah beraudiensi dengan Bupati Jember Haji Hendi Siswanto di Pendopo Wahya Wibawa Graha Di antara poin utama dalam pembahasan tersebut yakni kepastian waktu GFC akan digelar pada tanggal 20-21 November mendatang Gelaran GFC kali ini mengangkat tema besar Virtue Fantasy Dan pemirsa untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai gelaran GFC 2021 kali ini saya akan berbincang langsung dengan Presiden GFC yaitu Bapak Budi Setiawan Halo selamat sore Bapak Iwan Ya selamat sore Baik Pak Iwan perkenalkan saya Sylvie dari Gatekeeper News FTV Jember Bapak Ya selamat sore Mbak Sylvie Baik Bapak saat ini kami sedang melakukan siaran langsung dengan pembahasan terkait dengan adanya jelang gelaran GFC 2021 Bisa diinformasikan kepada pemirsa Pak Iwan terkait persiapan bagaimana persiapan dalam pembahasan GFC 2021 yang akan datang? Untuk event tahun ini akan diselenggarakan secara virtual indoor ya masih sesuai dengan kondisi yang dimungkinkan untuk saat ini akan diselenggarakan tanggal 20 dan 21 November mendatang Betul Jadi hanya beberapa minggu ke depan ini Mbak Sylvie Betul Lalu untuk indoornya pelaksanaannya akan dilaksanakan di mana Pak Iwan? Indoornya akan dilaksanakan di Ballroom Edelweiss Baik Lalu selanjutnya Pak Iwan bisa dijelaskan kembali? Masihkan secara streamingnya nanti di Youtube channel Jember Fashion Carnival juga Betul Lalu Pak Iwan apa saja yang berbeda dari panggelaran GFC di tahun ini dengan panggelaran GFC di tahun-tahun sebelumnya? Kita harus menyesuaikan konten event dari konten outdoor menjadi konten indoor sehingga konten eventnya untuk di tahun ini itu juga akan menggabungkan dengan konten teatrical terus kemudian musik Terus kemudian dengan singer juga termasuk juga dengan parade defile-nya Jadi nanti akan ada 4 konten karnaval hari yang pertama itu hari Sabtu tanggal 20 November itu ada pet dan wonderful archive lagu Carnival Indonesia akan ada hardware carnival yang diikuti oleh 18 designer akan ada 2 konten jadi pagi harinya jam 10 itu ada World Kids Carnival yang diikuti oleh 15 negara termasuk Indonesia diwakili oleh GFC di Jember secara offline lalu 14 negara yang lain akan secara streaming atau secara virtual lalu malam harinya adalah Grand Carnival Tema utamanya Virtu Fantasi Mbak Sylvie Betul Lalu Pak Iwan di tengah kondisi pandemi saat ini Dragon yang ada saat ini nanti Waterfly dan juga dan lain adalah virtual ya untuk masyarakat umumnya tapi untuk konten-kontennya yang terkendiri kontennya akan luar biasa perbedaan kontennya yang biasa disaksikan lalu Pak Iwan di tengah kondisi pandemi saat ini bagaimana bisa GFC masih bisa tampil secara spektakuler dengan semangatnya yang luar biasa mereka masih bisa mempersiapkan kostum-kostum yang terbaik kemarin kita juga baru saja dan kami saja sangat dengan adik-adik yang berserta ya salut betul melihat dalam masa seperti ini mereka masih semangatnya luar biasa dan kostum-kostumnya juga terbiasa yang kita sesuaikan memang dalam hal ini adalah terkait jumlah pesertanya dan jumlah penerbangan secara langsungnya kita perlu melakukan penyusuhan-penyusuhan dan itu juga penyusuhan berkait dengan protokol GFC yang dalam hal ini penerapannya juga akan di amati secara langsung dengan kedatangan teman-teman dari yang berkait dengan protokol GFC karena itu event ini harus dapat disenggarakan dengan baik kira-kira seperti itu Mbak Sylvie baik terakhir Pak Iwan bisa diperjelas kembali kepada para pemirsa seperti apa dan bagaimana grand design tema pagelaran GFC di 2021 tahun ini iya tadi tema utama untuk yang di GFC tahun ini itu adalah Virtu Fantasi jadi itu sebenarnya menggambarkan perjalanan kehidupan nilai-nilai yang ada di dalamnya jadi perjalanan menemukan nilai-nilai kehidupan yang disimpulkan melalui hewan-hewan fantasi itu ada proses kelahiran ada proses menemukan nilai-nilai kesetiaan kebijaksanaan kepedulian atau berbagi dan kepemimpinan kan itu konteksnya streaming ya Mbak untuk yang masyarakat umum rencana kita juga nanti akan berkolaborasi juga dengan teman-teman di salah satu sinema yang ada di Jember sehingga juga masyarakat yang ingin menyaksikan gelaran tersebut bukan hanya bisa menyaksikan di rumah tapi juga bisa menyaksikan di sinema nantinya pada tanggal 20 dan 21 itu artinya dengan apa itu presentasi yang yang sangat sangat nyaman ya betul di layar yang lebar dengan dengan suasana yang juga nyaman baik disitu baik itu kalau gambarannya untuk di tahun ini lalu kemudian mudah-mudian juga ya di saat pandemi ini semakin membaik apa itu ikat vaksinasi juga semakin membaik Jember 2 semakin membaik artinya dalam waktu yang dimungkinkan kami tentu saja dalam hal ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kepuatan Jember juga ingin menghadirkan dalam skala outdoor terbatas betul tidak menunggu JFC apa itu tahun depan tetapi juga saat kondisi sudah dimungkinkan kita ingin melakukan parade mengelilingi sentral park atau alun-alun Jember JFC betul baik terima kasih disampaikan kepada Bapak Budi Setiawan selaku Presiden JFC atas informasi yang dibagikan secara langsung pada sore hari ini ya sama-sama terima kasih Pak Sylvie baik selamat sore Pak Iwan ya selamat sore semuanya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax